Target di bulan ini memang 5 juta guru dosen tenaga kependidikan yang divaksin. Tapi faktanya baru 900 ribu. Jadi memang belum sampai 20 persen itu yang sudah divaksin dua kali ya. Jadi jauh dari target. Artinya dari sisi keamanan para guru sendiri masih di bawah dari target kita. Saya kemarin kebetulan mengadakan webinar bicara tentang ini dan ada beberapa guru mengatakan mereka sudah divaksin dua kali tapi mereka tetap positif kena COVID kan begitu. Jadi ternyata vaksin ini tidak menjamin juga tentang apakah bisa tidak terkena COVID-19. Itu poin yang pertama. Yang kedua kita juga melihat dari kondisi negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, itu kan malah lockdown mereka. Jadi mereka semakin memperketat. Malaysia itu bahkan mengatakan tingkat kematian mereka itu jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi mereka memutuskan untuk lockdown. Nah kita malah akan buka sekolah gitu. Ini harus dipertimbangkan baik-baik di saat negara lain yang penanganan COVID-nya jauh lebih baik dari kita justru malah lockdown, kita malah akan semakin merelaksasi untuk urusan jaga jarak ini dengan buka sekolah. Yang ketiga adalah kalau kita bicara dari pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia, bulan lalu mereka menyampaikan, mengirimkan surat yang isinya adalah belum merekomendasikan pembelajaran tata muka. Jadi belum merekomendasi buka sekolah. Nah ini yang betul-betul harus dipertimbangkan banyak pihak mengenai buka atau tidak untuk sekolah kita. Karena kalau Mendikbud mengatakan tidak ada tawar-menawar urusan pendidikan, kalau saya jelas mengatakan yang benar-benar tidak bisa ditawar-menawar adalah urusan nyawa. Pendidikan betul tidak bisa ditawar-menawar, tapi pendidikan bisa dilakukan di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat. Tidak harus hanya di sekolah saja. Itu sudah menjadi pandangan dari Bapak Pendidikan kita. Kia Jarewantara sudah mengatakan kalau sentra pendidikan itu harus ada tiga. Rumah sebagai sentra belajar, sekolah sebagai sentra belajar, dan masyarakat sebagai sentra belajar. Problemnya kita belum berhasil menjadikan rumah dan masyarakat sebagai sentra belajar. Justru momentum ini yang harusnya kita pakai untuk mengembangkan rumah sebagai sentra belajar. Apakah Anda melihat mungkin kebijakan untuk membuka kembali sekolah saat ini, kesannya sepertinya tergesa-gesa dan juga mungkin mengapa menurut Anda terkait dengan vaksinasi para guru yang mungkin agak sedikit lambat ya? Kalau tadi Anda katakan angkanya ada di kisaran 900 ribu saat ini. Kalau kenapa dorongan ini bahkan dari Juli tahun lalu, Juni tahun lalu, Kemendikbud sudah mendorong untuk segera tatap muka ya. Sebetulnya kalau pandangan kami sebagai pemerhati melihat justru karena mereka angkat tangan untuk mengelola pendidikan secara daring, secara jarak jauh ini. Mereka tidak mampu untuk mengkoordinir, membimbing, memberikan arahan kepada masyarakat, kepada para guru untuk menjadikan pembelajaran yang basisnya daring ini efektif. Nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.